Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya Tani tetap Indonesia pada sore hari ini saya akan ditujukan juragan jagung juragan jagung ya itu bapaknya itu memiliki kiat-kiat yang sangat luar biasa termasuk ini sangkek punya moto itu tanaman monitor dilindungi ini dikasih tulisan awas tanduran pada semua orang udah tahu ini adalah tanturan yang sahabat Tani untuk selanjutnya saya akan mewawancarai bos jagung pada sore hari eh parias posin dan pak jenang nama saya janto dekleng Oh Pak janto dekleng mungkin ini bisa cerita dari jagung ini Bagaimana mulai dari awalnya terus obatnya dan rabuknya atau apa itu bisa ya ini awalnya di sebelum sesudah pari ya saya ini saya jidat lakor ya ya itu ya Pak cik jidatlah dikuluti cara Jowo dikuluti terus dikuluti mulai ini awal sudah dikuluti kan diberi air selama 3 hari nah kemudian terus cari orang untuk bekerja ini gejik-gejik jagung cik jagung ya ini namanya jagung anu perkasa jagung-beginya nggak umumnya saleng-lengen berapa ya kurang lebih ya 40 lah sekitar 40 tahun ya ini yakin 40-40 hari sekitar 40 hari ya ini terus untuk pupuknya ini campurnya gimana Pak Tani ya itu untuk kandungan pupuknya Pak kok bisa jagungnya itu lho busa-besar seperti ini yang pertama itu maurea lah Korea sama NPK-nya Ponska Korea Ponska sama NPK ya mantap Pak Tani ini eh sahabat balap tani Indonesia ya sahabat tani balap Indonesia ini bisa dilihat dan jagungnya itu luar biasa ini ini perlu dikembangkan di daerah-daerah sahabat tani balap ini ya terus ini pola penanamannya jaraknya berapa ini Pak Tani Pak Wijianto ini ya berapa 30-30 ke sampingnya kebetulan yang bagus Oh yang bagus sekitar 30 sama nyampingnya itu 70 terus untuk apa itu eh untuk pola penggejekannya itu bagaimana artinya waktu sebelum dikejek itu perlu dikungkum atau direndam atau langsung langsung dari benih langsung dari benih itu ya nanti rencana pemupuan kedua biasanya umur berapa Pak Janto ya umur dua bulan lah umur dua bulan berarti eh dua dua bulan 30 hari 30 hari atau dua apa tempat-tempat minggu ya sekitar itu kandungan pupunya apa aja Pak Janto kalau enggak sebab itu beri NPK NPK terus untuk penyemprotannya biasanya itu ada lamanya kalau nggak nama nggak semprot itu ya mudahnya bertanam jagung itu ya 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 kita lihat kesana Pak Janto ya Pak Tani ya sahabat Tani Balap Indonesia ini salah satu saya mau cari salah satu bosnya jagung ya katanya orang kampung sangat selalu sukses saya menanam jagung itu nah ini ketika kalau ini umur berapa Pak Pak Janto ya satu bulan ini berarti sudah pemupuan dua kali kalau seperti ini tuh biasanya obatnya apa Pak Pak Janto ya obatnya enggak berarti kalarpin atau insektisida itu ya kamu nyati amun oh yo nanti rencana apa bujuan apa ini coi buju itu berapa pajak kita akan review untuk penmanenannya sahabat Tani mungkin itu hasil wawancara mungkin ada pernyataan pertanyaan yang nanti bisa saya jawab lebih nampak ujian dengan jatuh lebih enak dari bata-bata mungkin apa wajah saya mungkin pesan-pesan yang ke dalam penanaman jagung seperti apa wajah itu saja ya enak tuh pesannya mesan untuk menanam jagung atau mungkin cara merawatnya atau apa gitu apa-apa aja jatuh mungkin terima kasih Pak Janto ya game tetap semangat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 Terima kasih.